Suka, jalan dalam dulu kau, serta Yesus semuanya Shalom murid-murid semuanya, bertemu kembali di video pembelajaran agama Kristen kelas 6 Nah murid-murid semuanya, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa bersama Ambil sikap berdoa Ya Allah Bapak kami yang mertahta di atas kerajaan surga, terima kasih Bapak untuk kasih cintamu di dalam kehidupan kami Semoga hari ini kami dapat belajar mengenai firmanmu dan dapat memakainya di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus, amin Nah murid-murid, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab 2 yang ada di buku cetak agama Kristen Bab 2 yaitu temanya mengenai ibadah dalam perjanjian baru Pada video pembelajaran sebelumnya, murid-murid sudah memahami bagaimana ibadah di dalam perjanjian lama Nah murid-murid seperti yang sudah kalian pelajari, ibadah di dalam perjanjian lama Cara mereka memberikan penghormatan kepada Allah dengan mempersembahkan kurban, harta benda dan puji-pujian Nah di dalam perjanjian baru ini, bukan mengabaikan mempersembahkan kurban ataupun harta benda Tetapi lebih menekankan bagaimana sikap hidup, sikap hati kepada Allah secara total dengan tulus Nah murid-murid, simaklah video pembelajaran dengan topik ibadah dalam perjanjian baru berikut Murid-murid, ibadah dalam perjanjian baru sangat bergantung pada kebiasaan peribadahan orang Yahudi Nama tempat ibadah orang Yahudi adalah sinagoge Jadi pada saat itu tempat beribadah dalam perjanjian baru disebut sinagoge Setiap sinagoge dipimpin oleh seorang kepala rumah ibadah Nah kepala rumah ibadah inilah yang memimpin kebaktian dan menjadi penengah apabila ada masalah Dan tugasnya memperkenalkan apabila ada tamu kepada jemaat Dalam ibadah sinagoge, pembacaan kitab suci adalah pusat dari ibadah Di dalam Alkitab mencatat sinagoge terdapat di Nazaret dan Kapernaum Yesus sering sekali mengunjungi beberapa sinagoge Dan Yesus pernah berdiri untuk membaca gulungan Nabi Yesaya Dan mengajar banyak orang seperti yang tercatat di dalam Lukas 4 ayat 16-17 Yesus tidak menolak ibadah tradisional Tetapi Yesus mencela bagaimana cara penyembahan orang-orang Yahudi Yaitu mereka hanya memuliakan Allah lewat bibirnya saja Tetapi hatinya jauh dari Allah Yesus menekankan bahwa kasih kepada Allah adalah ibadah yang sesungguhnya Yesus meletakkan hukum kasih di atas kebiasaan sabat dan kurban Dengan demikian ibadah yang sebenarnya adalah suatu pelayanan kepada Allah Tidak hanya dalam arti ibadah dibait suci Tetapi juga dalam pelayanan kepada sesama dan hidup setiap hari Nah murid-murid apakah kalian semua masih mengingat peristiwa apa yang terjadi setelah Yesus terangkat ke surga Sepuluh hari sesudah Yesus terangkat ke surga terjadilah sebuah peristiwa yang luar biasa di kota Yerusalem Dimana murid-murid Yesus yang berkumpul mendapatkan pencurahan roh kudus Peristiwa ini dikenal oleh kita dengan sebutan Ada yang mengingat hari apa? Hari Pentecostal Nah setelah tiba hari Pentecostal Pengikut-pengikut Yesus mendapat sebuah tugas untuk bersaksi tentang Yesus dan pengajaran Yesus Walaupun tubuh Yesus, fisik Yesus tidak hadir Tetapi pengikut-pengikut Yesus memiliki roh kudus sebagai penghibur Untuk melanjutkan dan menerapkan karya keselamatan Kristus Kisah gereja perdana diceritakan dalam kitab kisah para rasul Dalam kisah para rasul diceritakan bagaimana roh kudus mengubah rasul Petrus Seorang nelayan dari Galilea menjadi seorang kepala pekabaran Injil Petrus menyampaikan kodbah kepada semua orang untuk menerima keselamatan dari Yesus Dan memberi diri untuk dibaptis Sehingga ada 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis Nah 3.000 orang inilah jemaat yang pertama Yang percaya bahwa Yesus Kristus merupakan Tuhan, Guru dan Juru Selamat Setelah kebangkitan Yesus, murid-murid tidak lagi beribadah di sinagoge Mereka mengadakan pertemuan mingguan untuk mengingat semua perbuatan Yesus Itulah yang menjadi kebiasaan gereja perdana Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Memecahkan roti bersama-sama bergembira dan dengan tulus hati memuji Allah Mereka disukai oleh semua orang sehingga setiap hari semakin bertambah jumlah mereka Ibadah menurut Rasul Paulus yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 Rasul Paulus mengajarkan agar kita mempersembahkan tubuh kita dengan segenap hati, segenap kekuatan dan segenap akal budi Inilah ibadah yang layak di hadapan Tuhan Nah di dalam kolose 3 ayat 23 Paulus mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan adalah bekerja dan berbuat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Jika kita melakukannya hanya untuk manusia kita pasti akan putus asa dan mundur ketika ada tantangan dan halangan Ibadah yang sejati adalah jika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Nah maka dari itu murid-murid sudah tampak jelas perbedaan ibadah di perjanjian lama dan di perjanjian baru Persamaannya ibadah selalu berpusat kepada Allah Yang membedakan ibadah dalam perjanjian lama di dalam memberikan penghormatan kepada Allah dengan memberikan persembahan kurban harta benda Sedangkan di perjanjian baru kita harus sudah benar-benar mengekspresikan melalui cara hidup yang berkenan kepada Allah dalam seluruh aspek hidup kita Nah murid-murid itulah penjelasan mengenai bagaimana ibadah di dalam perjanjian baru Nah murid-murid kalian sudah mengetahui bagaimana ibadah di perjanjian baru dan kalian sudah dapat membedakan bagaimana ibadah di perjanjian lama dan di perjanjian baru Nah sebelum mengakhiri video pembelajaran ini kita akan berdoa bersama-sama lipat tangan tutup mata kita berdoa bersama-sama Ya Allah Bapak kami yang ada di dalam surga terima kasih Bapak kami sudah memahami bagaimana cara beribadah yang berkenan di hadapanmu Terima kasih Bapak kami akan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari amin Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya Tuhan Yesus memberkati